Intro Assalamualaikum wr. wb Apa kabarnya anak-anak semua? Selamat datang di pembelajaran PPKN ya Nah pada kesempatan kali ini Miss Isma masih membahas pembelajaran PPKN bab 4 Karena semester ganjil kemarin kalian sudah mempelajarinya Untuk itu mari kita berbahas bersama-sama Dipersiapkan bukunya ya Bab 4 kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Disini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian baca dan kalian terapkan di kehidupan kalian ya setelah kalian mempelajari bab 4 ini Di antaranya menyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional bertanggung jawab memprediksi makna dan arti penting serta menyajikan hasil penerahan tentang peran kejuangan pokok kebangkitan nasional Disini ada makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan yaitu latar belakang kebangkitan nasional Efek kelanjutan dari kebijakan pintu terbuka adalah kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dan penuh pribumi meningkat Nah jadi disini ada praktik tanam paksa yang terjadi pada masa kolonial Belanda membuat berbagai pihak Ini terjadi pada tahun 1879 Nah setelah dikeluarkannya undang-undang agraria dan undang-undang gula setelah itu pengusaha asing diberikan hak untuk menanam modal di Indonesia Efek kelanjutan dari bijakan pintu terbuka adalah meningkatnya kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dan penduduk pribumi Bahaya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan yang semakin meningkat Pemerintah Hindia Belanda juga membutuhkan tenaga kerja dari pribumi untuk bidang administrasi Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan dan membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi Awalnya Pemerintah Hindia Belanda hanya memberikan sekolah tingkat rendah tetapi karena dibutuhkan dibukalah sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi Sistem pengajaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dibagi dalam dua jenis yaitu pendidikan umum dan kejuruan Keduanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar Pendidikan umum yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda mencakup jenjang His, Mulo, dan AMS Apakah pengertian tersebut? Bisa kalian simak di buku paket kalian Hamad 96 Jangan lupa untuk digarisbawahi ya Para kaum pelajar pribumi ini mulai menyadari keberadaan bangsa yang sebagai bangsa yang tertindas Oleh karena itu mereka menyadari pentingnya pendidikan Makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan yang kedua yaitu Lahirlah Budi Utomo dan organisasi pergerakan lain Dr. Wahidin Sudiroh Sodo melontarkan gagasan agar para mahasiswa segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa Secara nyata pemikiran ini merupakan sebuah kritik terhadap politik tanam paksa yang diberlakukan oleh Belanda Salah satu efek yang sangat pentingnya adalah lahirnya organisasi Budi Utomo Kehadiran Budi Utomo segera mendapat dukungan dari banyak kalangan Organisasi Budi Utomo maupun telah mendirikan cabang di beberapa daerah Untuk lebih lanjutnya kalian bisa simak pembelajaran PPKN ini di halaman 100 Semangat nasionalisme juga menjalar pada Organisasi Sarekat Islam Keprihatinan Tirtua di Sudiroh terhadap pedagang pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India Selain itu munculnya organisasi Indis Partis yang memiliki tujuan meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air Belandas dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka Indis Partis merupakan organisasi pergerakan nasional yang berfokus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia Mengenai organisasi Indis Partis lebih lanjut anak-anak bisa membuka buku paket PPKN halaman 104 Baiklah anak-anak mungkin hanya ini yang dapat Dijima sampaikan Sampai jumpa di pekan depan di bagian B ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Selamat menikmati